selamat menikmati 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 nah ini kelebihan dari glukomanan ini bisa dilarutkan dalam air dingin tidak perlu pemanasan dan bisa mengikat air dalam jumlah besar beberapa penelitian yang kami lakukan glukomanan juga mempunyai efek sebagai prebiotic yang bisa meningkatkan keseimbangan mikrobiota dalam usus atau meningkatkan kesehatan saluran cerna. Selain itu, glukomanan juga bisa meningkatkan sistem imun pada produk yang diberi suplemen glukomanan. Salah satu aplikasi glukomanan pada produk pangan yang sudah kami lakukan adalah menambahkan glukomanan ini sebagai sumber serat pangan pada kukis. Ini kukis kami dibuat dari tepung dan pati garut tanpa terigu dan ini ditambahkan dengan glukomanan sehingga bisa meningkatkan serat pangan yang ada dalam produk kukis. Selain itu juga memperbaiki tekstur menjadi lebih renyah dan sangat baik. Ini sudah kami teliti mempunyai indeks glicemic yang rendah dan sangat baik untuk pencernaan dan untuk meningkatkan sistem imun. Porang itu tanaman bentuk umbul-umbulian dan ciri-cari dari porang itu dalam hidupnya. Dia itu kalau sudah bulan-bulan April, Mei, Juni, Juli itu sudah hilang batangnya. Tapi kalau nanti sudah musim-musim penghujan, Desember, Januari itu sudah mulai tumbuh. Dan ciri-cari dari porang itu sebetulnya ada dua jenis. Ada porang, ada suwek. Tapi porang itu punya kas tersendiri. Itu daunnya mendatar. Kalau batangnya mirip dengan suwek. Tapi perbedaannya itu di dalam daun itu kalau porang itu mendatar. Kalau suwek itu agak tegak. termasuk ciri khas yang itu boleh dikatakan apa itu ternyata terbukti, itu di dalam daun itu timbul buah yang namanya bintil. Nah itu yang untuk pengembangannya dia. Nah dalam pemudidayaan itu sebetulnya porang itu tanaman yang maunya hidup di bawah tegaan. di dalam lahan yang sebetulnya tidak berfungsi untuk tanaman pangan. Tapi ditanami porang bisa berhasil. Budidaya porang itu bisa dari bintilnya, dari bisa umbinya. Tapi yang lebih cepat dari umbi. Di dalam penanaman itu pola tanamnya itu dikasih lubangan itu 30 cm. Kasih pupuk kandang. Jarak tanamnya 30 x 30 cm. Itu dari umbi yang lebih cepat bisa diproduksi. Kalau dari bintilnya itu agak lambat. Selaku pedagang saya kira potensi porang luar biasa ya di Indonesia karena permintaan bayar ada beberapa perusahaan yang memang kekurangan bahan baku di satu sisi. Berarti permintaannya sangat besar. Potensi untuk budidaya sebetulnya pun sangat luas luar biasa. Cuma di Indonesia ini hanya beberapa sentra daerah yang telah budidaya secara intensif. Yang lainnya khususnya di Indonesia Timur, di Soawesi, di NTT, di NTB itu masih mengambil dari porang liar, porang di hutan. Belum hasil budidaya. Yang sementara sudah budidaya sekitar Jawa Timur, Nganjuk, Madiun, Jombang dan sekitarnya. Kalau petani, petani pembudidaya rata-rata memilih jual segar karena kebutuhan cash flow ya. Petani pengennya begitu petik atau begitu panen langsung jadi duit rata-rata yang memproses menjadi chip itu adalah berdagang seperti saya dan teman-teman lain pengepul lainnya yang proses jadi chip untuk dijual ke pabrik maupun ke eksporter. Jadi kebutuhan ke buyer lebih besar daripada produksinya yang ada. Ini terbukti kalau di komoditas lain itu rata-rata jual cash ataupun invoice takian. Tapi di porang ini banyak dana dulu yang sampai turun di pengepul-pengepul. Jadi pabrik atau eksporter berani naruh dana di pengepul-pengepul untuk mendapatkan bahan-bahan soku porang. Ada beberapa PMA ada perusahaan Jepang yang di Jawa Timur itu memang mereka terima di sini ada juga kita yang ekspor. Rata-rata di Jawa Timur petaninya sambain karena porang ini dikembangkan di lahan perhutani. Lahan perhutani bawahnya ditanamin porang. Kalau di luar Jawa lebih bagus sebetulnya karena mereka petani punya perkebunan. Punya katakanlah bisa dibawa kemiri, bisa dibawa kakau dan lain sebagainya. Itu lebih maniri karena lahan masih punya petani. Kalau di Jawa petani sudah nggak punya lahan untuk berhutani porang. Ini adalah mesin perajang porang dengan penggerak motor listrik bagian-bagiannya. Di sini ada tempat untuk meletakkan porang yang sudah dibelah menjadi dua karena ukurannya besar. Kemudian di sini adalah ruang perajangan di mana di bagian bawah ruang perajangan itu ada pisau yang dia berputar. Kemudian porang dimasukkan ke dalam ruang perajang dan ditekan menggunakan penekan. Kemudian perajangan porang akan ditampung menggunakan lampan di bagian bawah mesin perajang ini. Kita nyalakan mesin perajang. Kemudian kita masukkan porang. Kemudian kita tekan. Sehingga irisan-irisannya kita tampil. Kita tampil irisan-irisannya. Ini adalah mesin pengering tipe kabinet atau dikenal dengan kabinet dryer atau pengering tipe rak. Bagian dalam ruang pengering ini ada beberapa rak pengering yang digunakan untuk meletakkan bahan yang akan dikeringkan. Bagian terpenting dari mesin pengering ini adalah panel. Di mana panel ini terdiri dari por untuk menyalakan dan mematikan mesin pengering. Kemudian dilengkapi juga dengan termostat. Di mana termostat ini berfungsi untuk mengatur berapa suhu yang akan disetel di dalam ruang pengering ini. Hasil akhir dari proses pengolahan Ciporang adalah seperti ini. Ciporang ini dengan ketebalan kurang lebih 8 mm dan kadar airnya antara 10 hingga 12 persen. Ciporang ini selanjutnya akan diolah digiling menjadi tepung porang. Ciporang yang telah kita buat kemudian kita giling menggunakan mesin penggiling sehingga diperolehlah tepung porang. Dan tepung porang ini nantinya yang akan diekstrak menjadi glukomanan. Tepung porang kemudian diekstrak menjadi glukomanan. Inilah glukomanan yang siap diaplikasikan untuk sebagai ingredient pada produk olahan pangan. Seperti cookies, kemudian jelly, pudding. Kemudian juga bisa diaplikasikan untuk olahan pangan seperti bakso, susis, mie dan sebagainya. Terima kasih telah menonton!